selamat datang kami ucapkan kepada anda di channel inti tutorial baiklah disempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman cara mengatasi semua masalah pada aplikasi btn mobile oke teman-teman langsung aja kita ke tutorialnya jadi masalah-masalah yang terjadi di aplikasi btn mobile teman-teman bisa mengikuti cara berikut ini nah yang pertama teman-teman silahkan tekan lama pada aplikasi btn mobilnya kemudian teman-teman silahkan klik info aplikasi nah disini teman-teman bisa klik pasal berhenti ini tujuannya untuk mereverse aplikasinya ya nah kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah disini ada penggunaan penyimpanan nah disini ada hapus data dan juga hapus charge jadi silahkan teman-teman hapus data dulu nah seperti ini ya teman-teman nah jadi menghapus data ini tidak menghapus email ataupun kata sandi kita ya tapi kalau kita login lagi di aplikasi btn mobilnya ini harus memasukkan kata sandi dan emailnya jadi pastikan teman-teman jangan lupa ya nah seperti ini teman-teman nah ini kalau sudah teman-teman bisa kembali nah kemudian coba untuk masuk nah kalau masih belum bisa teman-teman bisa masuk ke google playstore nah di google playstore ini silahkan teman-teman cari aplikasi btn mobilnya nah kalau ada tulisan update disini teman-teman silahkan update dulu nah kalau masih belum bisa teman-teman bisa menghubungi kontak developer nah jadi teman-teman bisa lihat disini ya nah disini ada yang mengalami masalah nah ini dia teman-teman nah jadi dijawab ya sama pihaknya yang isinya adalah terkait kendala tidak bisa login bapak dapat melakukan uninstall aplikasi kemudian clear data jadi tadi kita sudah melakukan ya clear data dan install aplikasi kembali btn mobilnya apabila masalah tersebut belum teratasi silahkan mengirimkan email ke btn contact center atau menghubungi btn call 150286 jadi teman-teman bisa menghubungi kontak yang ada ini ya teman-teman untuk masalah-masalah yang terjadi di aplikasi btn mobilnya oke teman-teman semoga tutorial ini bisa membantu dan bermanfaat jika ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar jangan lupa like, tombol subscribe dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati